Halo apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, rejeki lancar, amin, ya robbalalamin Oke teman-teman disini gimana caranya mengajukan Payletter di BCA Oke yang baru berhubung jangan lupa share pilih komen untuk video-video terbarunya Supaya jangan ketinggalan dari aja tutorial Lanjut dengan tutorialnya Pertama kita buka MyBCA nya Kalau teman-teman belum punya MyBCA nya tinggal download aja di Playstore Oke kita klik langsung aja Kita klik BCA nya ini seperti ini Oke langsung aja kita Langkah pertama kita buka aplikasi Payletter nya ini Kita klik menu Payletter ini Nah terus kita disini juga ada keterangannya Silahkan baca-baca sebelum kita aktifkan Setelah dibaca-baca teman-teman Langsung kita klik centang Langsung kita klik aktifkan Oke langkah selanjutnya teman-teman kita foto KTP ya Sesuai dengan lingkarannya fotonya Terus fotonya ini jangan ngebur, jangan gelap ya Jadi harus pas benar-benar fotonya ini Jadi kalau udah foto KTP teman-teman disini juga Udah tertera nomor eniknya sama nama KTP nya ya teman-teman Jadi kita harus sesuaikan nomor eniknya Takut salah ya Kalau udah sesuai nomor KTP dengan nama KTP nya teman-teman langsung kita klik lanjut Terus langkah selanjutnya teman-teman kita tanda tangan ya Tanda tangan di kertas putih Langsung kita foto Oke setelah foto tanda tangan Kita langsung pilih rekening Kalau teman-teman banyak rekening tinggal pilih aja Setelah pilih rekening teman-teman Langsung kita klik lanjut Oke langkah selanjutnya teman-teman Kalau udah pilih rekening atau debit Langsung kita konfirmasi data ya Setelah konfirmasi data teman-teman Langsung kita centang-centang Langsung kita klik lanjut Nah teman-teman Sampai disini Udah selesai Jadi pengajuan Payletter Anda Sedang kami proses Jadi kita tinggal nunggu Di ACC dan tidaknya ya teman-teman Sekitar 1x24 jam Hari kerja ya Jadi teman-teman intinya Buka Payletter Terus foto ke TP ya Yang sesuai dengan Pendaftaran di rekening BCA nya Terus langkah Ketiganya teman-teman Foto tanda tangan ya Di kertas putih Terus pilih rekening ya Dan konfirmasi data ya Jadi teman-teman itulah cara-caranya Semoga Tutorial ini bermanfaat Yang bergabung Jangan lupa share, click, click, comment Untuk video-video terbarunya Supaya jangan ketinggalan dari aja tutorial Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!